Intro Kembali lagi bersama saya di mata proyek Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja Nantinya jika channel kami mencapai 10.000 subscriber Kita akan mengadakan giveaway Dengan perseratan subscribe channel kami Komen di bawah serta follow instagram kami Kali ini kita akan membahas stadium yang ada di Liga Kroasia Dan tanpa basa-basi lagi Langsung saja kita simak videonya Let's go Yang pertama, Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb berkandang di Stadium Maximir Stadium ini berlokasi di Zagreb Memiliki kapasitas sekitar 35.423 penonton Yang kedua, Tim Gorica Tim ini berkandang di Stadium Gradsky Stadium Velika Gorica Berlokasi di Velika Gorica Memiliki kapasitas sekitar 5.000 penonton Yang ketiga, Tim Hatchdor Split berkandang di Stadium Polju Berlokasi di Split Memiliki kapasitas 34.198 penonton Stadium ini juga digunakan oleh Tim Nasional Kroasia Selanjutnya ada Tim Inter Zagreb Berkandang di Stadium SRC Zagreb Berlokasi di Zagreb Kapasitas 5.228 penonton Selanjutnya ada Tim Istra 1961 Tim ini berkandang di Stadium Aldo Drosina Berlokasi di Pula Memiliki kapasitas 9.800 penonton Stadion ini salah satu stadium terbaik Yang dimiliki tim-tim yang ada di Kroasia Selanjutnya ada Tim Lokomotiva Berkandang di Stadium Gradsky Viceva 1 Berlokasi di Zagreb Memiliki kapasitas 8.850 penonton Selanjutnya ada Tim Osi Jek Berkandang di Stadium Gradsky FRT Berlokasi di Osi Jek Memiliki kapasitas 17.061 penonton Selanjutnya ada Tim Rijeka Tim ini berkandang di Stadium Gradsky Viceva Berlokasi di Rijeka Memiliki kapasitas sekitar 8.279 penonton Walaupun kapasitasnya tidak terlalu banyak Namun Stadium ini memiliki kualitas rumput yang baik Serta tribu penonton yang sudah full single seat Selanjutnya ada Tim Slavin Belupo Berkandang di Stadium Ivan Kusek Apas Berlokasi di Kopriv Nica Memiliki kapasitas 3.205 penonton Dan yang terakhir adalah Tim Farazdin Tim ini berkandang di Stadium Andelko Herjavec Berlokasi di Farazdin Memiliki kapasitas 8.850 penonton Memiliki kapasitas 8.850 penonton Terima kasih telah menonton